Kepikiran nggak buat healing sekaligus umroh? Tapi banyak juga yang ragu nih, sebenarnya bisa nggak sih Gen Z atau Millenial berangkat umroh? Jawabannya bisa banget. Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang di Content V Tips yang membahas tips dan trik yang tentunya bermanfaat buat sahabat. Traveling atau liburan ke luar negeri pasti jadi salah satu wishlist Gen Z atau Millenial. Nah, tapi kalau soal umroh gimana nih? Kepikiran nggak buat healing sekaligus umroh? Tapi banyak juga yang ragu nih, sebenarnya bisa nggak sih Gen Z atau Millenial berangkat umroh? Jawabannya bisa banget. Biaya umroh itu emang nggak sedikit? Info umroh tahun 2023 sesuai standar Kementerian Agama Republik Indonesia ya sekitar 28 jutaan. Diting-hitung dari biaya akomodasi, hotel, tiket pesawat, transportasi, makanan, dan fasilitas penting lainnya yang mendukung untuk melaksanakan ibadah umroh. Apalagi sekarang umroh juga ada paket-paket city tour kayak ke Turki, Dubai, dan lainnya. Jadi otomatis harganya juga beda. Nah, tipsnya adalah mulai sisihin uang atau tabungan minimal 20 ribuan aja. Siapa nih yang suka jajan atau ngopi-ngopi yang bisa lebih dari 20 ribu? Kalau kalian ngurangin uang jajan dan nabung minimal 20 ribu aja, udah bisa nabung buat umroh loh. Jadi hitungannya, kalau sahabat nabung 20 ribu per hari ya, total per bulan bisa sekitar 600 ribu. Nah, butuh sekitar waktu 3 tahunan untuk sahabat udah bisa pergi umroh. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, tinggal ditambah aja nominal menabungnya setiap hari. Tips ini bisa banget dipakai buat Gen Z atau Millenial. Cukup ngurangi jajan atau ngopi udah bisa berangkat umroh. Program tabungan ini bisa sahabat dapatkan di bank syariah yang bekerja sama dengan travel umroh, Perti Vento Travel yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi gitu ya. Tips umroh usia muda yang bisa sahabat lakukan dengan cukup nabung 20 ribu per hari udah bisa pergi umroh. Sekian video tips kali ini. Saya Fadja Permedi. Pamit undur diri. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum.